Intro Mungkin gue bakal kesini dulu temen-temen Oke sip langsung rip Gila gila double kill Kalo ada musuhnya 5 nih Savage ini Oh my god Intro Hai soalnya welcome back again to my channel Waktu temen-temen jadi hari ini kita bakalan mainin Mobile Legends lagi ya Oke jadi hari ini kita bakalan nge-review hero baru Jadi mungkin kita bakal ketemu di in-game dulu Barulah gue bakal nge-review hero nya Oke kita bakal langsung aja Cus ke klasik ya temen-temen Oh iya buat kalian semua yang belum subscribe coba deh di subscribe dulu Karena gak ada ruginya kalo misalnya kalian subscribe Karena itu gratis ya temen-temen Jadi buat kalian semua yang lagi nonton silahkan di cek dulu Apakah kalian udah subscribe di channel ini atau belum So silahkan di subscribe oke Dia factor Dia burst damage Oh my god dia bakal OP banget nih Oke guys sekarang kita udah di in-game Dan gue bakal naikin skill 1 dulu disini Oke hero nya itu kayak Kalo misalnya kalian main paladin Super main paladin segitu Kalian pasti tauin namanya hero nya Drogos Ya dia mirip Drogos Kita bakal cobain skill 1 nya Oke Ngapain tuh Ya ampun ini event server Seti banget ya Wow Dia balik lagi temen-temen Bentar gue bakal ngambil buff dulu temen-temen Oke ini bisa diarahin Terus skill 1 nya Gak ada apa-apa gitu loh Oke Gue bakal Gue bakal Oh iya gue lupa bikin jungle nih jadinya Oke gue bakal bikin yang gini temen-temen Biar dia lebih strong Oke Aduh gue bingung Gue bingung Gue bingung Oke kita cobain skill 2 Wadaw Nice Oke Kita bakal baca dulu skill 1 nya ngapain Oke jadi cooldown skill 1 nya itu 0 temen-temen Jadi gak ada cooldown nya gitu Jadi disini tamus melemparkan sabit ke arah yang ditentukan Kalau misalnya kena hero lawan Memberikan 200 physical damage Dan sabit tersebut Akan memperlambat movement speed lawan Sebesar 40% Dalam waktu singkat Dan memberikan 70 physical damage setiap 0,5 detik Oke siap Siap Oke Oke dia gak ada cooldown nya temen-temen Waduh 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 Gue mengerti nih Jadi skill 1 nya itu si tamus dapat mengambil lagi sabit itu Untuk mengurangi cooldown berikutnya Oke jadi kita bisa gini Lalu ini gak ada cooldown kan ya Kita bisa ngambil lagi Nah gitu Terus kalau misalnya kita gini Dia bakal kembali lagi temen-temen Tanpa kita ngambil ya ini ya Oke kita bisa liat Oke dia bisa kembali lagi Jadi kalau misalnya kita gini Kita bisa ngambil dia lagi Nah gitu Oke siap Lalu sekarang kita bakal cobain dulu disini ya temen-temen Jadi skill 2 nya itu cooldown nya 8 detik temen-temen Aduh Wait a minute Ini kita bakal coba ultinya dulu Oke siap Itu ultinya ngapain Ngapain ultinya Oke kita bakal baca dulu skill 2 nya Samus melompat ke area yang ditentukan Untuk memberikan 280 physical damage Dan menyebabkan efek slow kepada lawan Selama 2 detik ketika mendarat Oke kita bakal ke bawah dulu ya temen-temen Disini kita bakal ke bawah Bentar Oh ini gua bakal coba Nuh Oke siap Loh kok bisa bertambah darahnya gitu ya Gua lagi gak ngeheal Oke jadi disini skill 2 nya itu cooldown nya 8 detik Lalu Samus melompat ke area yang telah ditentukan Untuk memberikan 280 physical damage Dan menyebabkan efek slow kepada lawan selama 2 detik ketika mendarat Oke Lalu jika side masih bergerak Mereka akan kembali ke Samus Bentar Kita bisa muter-muter ini juga ya temen-temen ya Oke siap Baru kita ulti Oke nice Nice Gue masih bingung kombonya itu gimana ya temen-temen Bentar kita bakal cobain dulu Di atas saja temen-temen Lalu disini ulti nya itu 35,3 detik Oke siap Bentar Hop Ya salah lempar Salah lempar Kombo nya menurut gua sih 1,2,1 Tapi kalo menurut kalian gimana Kalian boleh komen di bawah oke Kita bakal cobain ya temen-temen ya 1,2,1 Terus ulti Bisa gak 1 Kita lompat Satu lagi Rip Mantep banget Sumpah Oh my god Oke disini kita bakal baca ultimatenya Samus mengeluarkan lava yang tersimpan di dalam tubuhnya Untuk memberikan 390 physical damage Ke area terdekat Dan menciptakan Atmosphere Di sekelilingnya oke Dia menciptakan atmosphere temen-temen Atmosphere oke Lalu disini atmosphere ini berlangsung selama 9 detik Dan memberikan 28 Kok 28 dikit banget Oke Setiap 0,3 detik Samus Meregen temen-temen Meregen 2% HP ketika memberikan damage menggunakan basic attack Oke Jadi Bentar ya Kita kalo misalnya ulti ya Gue bakal kebawah dulu temen-temen Misalnya kita ulti nih ya Jadi Nih Kita ulti Basic attacknya tuh nambahin dia darah Regen 2% temen-temen Itu lumayan banget ya Oke Ternyata skill 1 nya juga temen-temen Oke siap Skill 1 nya juga Ini bisa meregen Oke siap 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 By the way ini gue masih pake build Rekomendasi ya temen-temen ya Gue masih bingung ini buildnya gimana Mungkin kalo misalnya udah keluar di original server Kita bakal tau gimana ya temen-temen Atau mana cucuknya Hmm oke sip Oke RIP Legendary langsung Nice Gila 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 Bentar ini katanya bisa bikin attack speed ya temen-temen Oke bener Kayak kadal jadinya Bukan kayak drogus lagi Karena drogus itu terbang dan dia kayak kadal Oke siap Legendary langsung Nice Oke Disini kita bikin melvik roar Atau berserker fury Gue milih berserker dulu temen-temen Oke bentar Disini gue cobain 2-1-2 2-1-2 gak bisa dong ya 2 Ya elah gak bisa dong Oke RIP Langsung legendary lagi Nice banget Bentar ya temen-temen Kita bakal coba farming dulu Ampe jadi Disini Disini absent server bener-bener sepi banget ya Parah sih temen-temen Disini gue bakal bikin Kalau misalnya kalian pengen Cepet apa namanya Escape-nya Atau kaburnya Kalian bisa langsung Naikin skill 2 Tapi gue lebih suka Legendary Kena tower juga gak apa-apa Nice banget Oke kita bakal balik dulu temen-temen Kita bakal recall Oke disini pasifnya panjang banget Namanya Grand Lord Lava Disini damage yang ditimbulkan oleh tamus Mengakibatkan lawan menerima efek Scorch Yang memberikan 12 Maksudnya 12 Dari physical damage Secara Secara apa itu temen-temen Secara terus menerus Oke efeknya akan meningkatkan Dan memberikan true damage Jadi bisa membus armor ya temen-temen ya Enak banget sumpah ini Ketika targetnya bergerak Kamus bergerak 30% lebih cepat ketika Side tidak bersamanya Oke siap Disini pasifnya Oke ini pasifnya temen-temen ya Mengambil kembali side Akan memperkuat basic attack berikutnya Oke jadi kita harus gini nih Nah gini kita ambil lagi Nah jadi basic attacknya bakal kuat tuh Oke nice Nice Oke Lalu memberikan 120 damage Menyebabkan efek slow pada target sebesar 40% Dan membentuk sebuah Ghost of lava Pada tempat-tempat Dimana target berdiri Lava akan meledak dalam 2 detik Untuk memberikan 280 physical damage Oke temen-temen Jadi disini Nah Kalo kita ambil lagi Basic attacknya bakalan Lebih kuat Gila ini nice banget sumpah Ini factornya Buset Yang kuda kemarin Kayak gak sesuai sama role gue Tapi yang ini lumayan Kalo misalnya kalian bisa main Selena Kalian pasti Bisa mau ngasih ini ya Udah gitu ini escape-nya Gampang banget Tinggal lompat Oke lari lagi Nah kita giniin lagi Lari lagi Speed up Nice Oke disini kita bakalan Coba solo lord Kita bakalan coba solo lord Disini item gue Gue jauh dulu ini Lalu gue bakal beli BOD oke Oke disini Ultinya berlaku gak buat lord Oke berlaku temen-temen Ups Oke berlaku Sip Ultinya berlaku Buat lord juga ya temen-temen By the way Ini busway Gue masih bingung Mau ke bawah Atau ke atas Mungkin gue bakal kesini dulu Temen-temen Oke sip Langsung rip Gila gila Double kill Kalo ada musuhnya 5 nih Savage ini Oh my god Oke kita bakalan commit Temen-temen Nice banget ini ya Nice Ini gue udah nge-kill Banyak banget lagi ya Saking seping Advance server Nge-kill mulu Nge-kill mulu Gila ini tinggal lompat Doang kelar Enak banget ya Oke gue direkomendasiin Buat beli power potion So let's go Oke disini kita Mencari kill dulu temen-temen Oke nice Udah pada mati semua dong Light out langsung Ya kan Gila Oke Kenapa cepet banget Endnya Ya Oke ada alpha di bawah Oke selesai Selesai Nice Oke Ada tanduknya juga Dia mirip tanker ya Lo gak tau kenapa Dari desain dia terlihat Seperti tanker Kayak skinnya City krill temen-temen Oke kita bakal next MVP 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 Oke guys Jadi menurut gue Kalo misalnya Dibandingin sama yang kuda-kudaan itu Gameplay gue lebih cocok Sama hero yang ini Daripada yang kuda-kudaan kemarin Gak tau kenapa Gue lebih suka sama hero yang ini Daripada yang sebelumnya temen-temen ya Dan ya semoga video ini Bisa menjadi referensi kalian Kalo misalnya hero yang udah keluar Jangan lupa leave like And subscribe Thanks for watching And see ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax